Intro Shalom, tetap optimis dan saya yakin suka cita alam menyertai Saudara sudah, ini adalah hari terakhir di dalam seri perenungan atau daily devotion ini Yaitu bicara tentang cek dirimu di hadapan Tuhan dalam seri spiritual grow Kita dari Senin saudara sudah mengikuti perenungan ini Sampai dengan hari Jumat ini adalah hari puncaknya, klimaksnya itu Saudara, kita akan berbicara tentang bagaimana hidupmu berdampak luas bagi banyak orang Ini penting sekali, mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk suka cita Allah Setelah kami terus mengikuti perenungan ini Tuhan Iman kami, kehidupan rohani kami semakin meningkat di hadapan Tuhan Maka pada hari ini kami yakin dan percaya Semua yang mengikuti perenungan ini juga siap menerima firman ini Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara, di dalam konteks firman Tuhan Hari ini yaitu Lukas pasal yang ke-6 Kemarin kita sudah bahas terus Matius pasal yang ke-13 Tentang benih yang jatuh di pinggir jalan Batu-batuan semak berdiri dan tanah yang baik Nah kali ini saya akan ambil dalam Lukas pasal yang ke-6 Saudara, ayat yang ke-44 dan ke-45 Firman Tuhan demikian Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembedaran hatinya Yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembedaran yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Nah ini penting sekali saudara Saya yakin saudara bukan benih yang jatuh di pinggir jalan Bukan benih yang jatuh di batu-batuan Bukan benih yang jatuh di semak berdiri Tetapi saudara adalah benih yang jatuh di tanah yang baik Menghasilkan 160 dan 30 Nah kalau kemarin kita udah bicara bahwa Itu bicara bahwa pertumbuhan rohani secara pribadimu sudah mumpuni Punya nilai yang baik Mungkin bukan hanya good tetapi excellent Sehingga engkau sudah mulai terkoreksi Mana yang harus dibuang Mana yang tidak perlu dipertahankan dibuang Itu penting Yang dipertahankan kita tetap jaga Nah dalam bagian firman Tuhan yang tadi baru saja saya baca Orang akan dilihat Pohon itu akan dilihat dari buahnya saudara Nah ini penting sekali Nah sekarang kita harus masuk dalam fase Yaitu bagaimana hidup kita bisa jadi berkat Yang pertama Yang saya mau sampaikan bagi kita semua Engkau sudah mengenali dirimu Sudah mengoreksi mana hal-hal yang tidak baik Sudah dibuang Sehingga ketika kita tahu itu yang tidak baik sudah dibuang Maka layaklah kita untuk jadi berkat Sehingga orang lihat begini Wah ini orang pantas ya Kelihatan kehidupan rohaninya makin kuat sekali ya Karena ini orang wibawanya beda Wibawa rohaninya ada Kalau dia ngomong kok penuh dengan hikmat ya Ada wibawa yang menyertai dia Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita Sungguh-sungguh bisa memberikan sebuah contoh yang baik kepada banyak orang Bukan rekayasa Tapi itu jenuin hati kita secara tulus dalam hidup kita Ini penting sekali saudara Poin yang kedua adalah tidak akan bisa engkau bermunafik saudara Yaitu karena kenapa? Karena hati yang jahat akan mengeluarkan ekspresi yang jahat Perkatan yang jahat Tapi hati yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik Pemberdayaan yang baik Itu berarti orang yang merekayasa Orang yang munafik Yang pakai topeng Dia akan kelihatan saudara Akan kelihatan cepat ada waktunya Tetapi orang yang sungguh-sungguh Memiliki kejujuran dalam hati dia Maka dia akan tampilkan itu dengan apa adanya Ini penting sekali Maka dalam pergaulan kita Kita juga bergaul dengan baik Tidak oportunis Tapi kita bergaul Yaitu satu sama lain saling memperhatikan Bukan hanya kita minta diperhatikan Tapi kita juga harus memperhatikan Kita juga harus menolong Bukan hanya mau minta ditolong Baik dalam keluarga juga demikian Tidak selamanya kita harus dapat dimengerti Tapi belajar juga untuk mengerti Jadi semua itu berjalan secara baik Nyaman dan indah Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Dalam perenungan ini menjadi satu poin Pukulan positif bagi kita semua Yaitu apa? Hidup yang berkemenangan Adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang Sudah stop kepo-kepo Stop untuk hal-hal yang tidak baik Karena orang yang sudah bergaul erat dengan Tuhan Saudara Engkau lebih banyak melihat dirimu dengan baik Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Biarlah firman Tuhan Sepanjang minggu yang sudah kita lewati ini Satu minggu ini Kita akan masuk dalam hari besok Saudara Saudara akan makin kuat dalam Tuhan Lewat kebenaran firman Tuhan Engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan Sukacita Allah menyertai saudara Dan tentunya Damai sejahtera selalu melekat dalam hidupmu Mari kita bersatu dalam doa Bapak diberkatilah setiap kami masing-masing Biarlah firman yang sudah kami renungkan ini Sepanjang minggu ini Membuat kami makin kuat dalam Tuhan Diberkatilah setiap umatmu Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tetap optimis tentunya Dan jaga kesehatan saudara Dan tetap cintai orang-orang di sekitarmu Tuhan disimu berkati kita semua Dialong